Sampai saking kata menikah Witkurmane Menawi menjulur menikah Witkurmane Sampai dukit tanahe Gini Abu Dujana Pada suatu hari Abu Dujana Nek bar sholat subuh Boroborondonga Bar sholatnya aku langsung pelencing minggat Lah akhirnya kanja nabi Suatu hari bertanya kali Abu Dujana Eh Abu Dujana Lah kowe bar sholat subuh Aku langsung pelencing minggat Apara butuh Gusti Allah Apara butuh donga Nosewu ya rasul Situasinya lagi di darurat Darurat apa kan Harap ceritanya ngisin Orang apa-apa Cerita baik nang apa Kadus niki ya rasul Kulau niki ndui tanggung jawab Anak cilik-cilik nang rumah Lajeng kulau niki Anu orang orang ndui wong larat Laman nawi tanggane kulau niku Donton wong sukih luar biasa Dwewit kurma Masya Allah rendele luar biasa Nek daluniku mesti ketiup angin Lain ketiup angin Menikau kurma sami tiba Tenggene latareng genek kulo Kulo khawatir mbok sampe Anakek kulo melek Aruk sholat subuh Waru anak kurma tiba Nangarepan Mbok sampe dipangan Anaknya nyong Wingin ambik kejadian Nyong bali sholat subuh Ismandan terlambat Temenan kui bocah nyong Anakan-anakan nyong Agi mangan kurma Ni tanggane nyong Nyong langsung melayu Tekodek kui kurma Lahan ngapa Soalnya kadus niki Njeng nabi Kulo gadah prinsip Nggih kulo wong melarat Nih semelarat Melarat Kulo ngasih pecate nyawa Saking awakek kulo Kulo niki mboten terima Mboten ikhlas Mboten rido Menawi anak-anakan kulo Sampai anak barang haram Teng jero newat tengah anak kulo Ibaratnya kuih kurma Kuih semula Buaring lambung Tek tok Nga selambung-lambungnya Rarido Sampai anakku Anak barang haram Bersemayam Nang jero watang Anakku Pokok kera ikhlas Angger sampai anakku Mangan barang haram Kuih prinsip Wong melarat Tapi luar biasa Bukan masalah Harga diri Nenekin jalan Naken daweh Kan je nabi Bahkan direk Perintahki pun Kusti Allah Makasih ngakhirek Kan je nabi tergerak Suatu hari Kan je nabi Lajeng tindak tanggiannya Abu Dujanah Maniko ngobrol Jani sapa Tanggalnya Abu Dujanah Kontue Kelapa kurma Ekelapa kurma Wit kurma Sampai menjulur Menguntai Sampai tiba Nanggone Abu Dujanah Orang pernah Awe Akhirnya ternyata Barang ditili Kipancen Wong Soge Tapi pelit Mbedidil Kucerin jelandir Kayu pil kudanil Kan je nabi Nambung Karena Wong Soge Sing pelit Niku Sebut saja Fulan Pak Fulan Ken je ngan kan Wong Soge Tuhnya Loh Kekurma Nenjenengan Kok sampai Godong Be Aring tanah Ngone Si Abu Dujanah Sampai Kekurma Be pada Tiba Nanggone Abu Dujanah Apa Jenengan Gelem Adol Kwe Wit Kurma Ring Nenjenengan Gelem Adol Wit Kurma Nenjenengan Karo Aku Bakal Tak Lipat Gandakan Orang Mau Ngaku Sing Melipat Gandakan Neng Teng Akhirat Gustlo Bakal Melipat Gandakan Pahalan Nenjenengan Kanti Wit Kurma Menikot Tukule Dadi Godong Gwe Godong Mas Bu Kurma Dadi Berlian Nengan Keso Adol Sawite Eh Sawit Baik Ngapura Ternyata Sifulan Jawab Moh Nengke Nekadol Barang Sing Bener-bener Pasti Orang Nganggut Janji Janji Apa Mani Sing Urung Mesti Urung Anak Bayang Neng Moh Nolak Saking Tawarannya Kanjin Nabi Lantilah Unten Abu Bakar Liwat Kok Mirksani Kanjin Nabi Lagi Rembukan Abu Bakar Ngedak Unten Apa Ya Rasul Gih Anak Fulan Aku Harap Kepingin Tuku Kurmane Tapi Jarene Moh Angger Dijanjeni Suarga Ya Nyora Gelam Abu Bakar Janjini Urung Mesti Nyora Pokok Sing Pasti Pasti Baik Akhir Abu Bakar Jawab Nose Ngen Nabi Lancangi Nek Ngan Kaya Pak Fulan Yawis Nyo Sing Tuku Kelapa Eh Kelapa Maning Kurma Nyong Sing Tuku Kurmanen Jenengan 20 kali lipat Ketimbang Sing Biasane Oh Kayak Oke Tapi Temenan Duit Ya Temenan Abu Bakar Kondur Teng Dalam Mundut Arto Langsung Dibayar Jebule Fulan Niku Yawis Pelit Yalicik Ngomong Karo Bojone Nang Ngomah Mak Kek Kurma Sinang Ngarepan Narek Dituku Surah Papa Padah Padah Dituku Ngan O Yod B Sinang Ngomah Dewak Berarti Kue Si Tetap Dwek Dewak Mengkok Siab Buntu Janak Orang Mungkin Kebagian Kurma Wis Pelit Licik Lamb Bareng Wis Dibayar Kalian Bu Bakar Mbengi Ternyata Nik Kejadian Aneh Barang Subuh Menik Sifulan Wang Pelit Arab Niliki Kurmane Jebule Wis Kurman Ini Kumpun Pindah Tenggene Tanai Abu Dujanah Orang Bekas Babar Blaster Dibedul Pindah Seketika Niki Ceritanya Ketau Biasa Bu Ning Kulok Kengetan Sumpah Abu Dujanah Ingat Tasewong Melarat Ning Disumpah Janji Luar Biasa Ngasih Pecate Nyawa Sekang Awaku Akura Ridho Akura Ikhlas Angger Anak Anak Sampai Anak Barang Harum Bersemayan Di dalam Tubuh Nyong Orang Ikhlas Wang Melarat Ning Harga Dirinya Iman Takwa Kaligus Telur Luar Biasa Kulopun Belajar Saking Bapak Maharto Pak Maharto Ngata Sendinandina Ngurumati Ayam Berarti Kan Direh Karoke Bu Ning Beliau Tidak Berpikir Itu Adalah Sesuatu Hal Nista Ini Kok Nista Ini Kok Dibakul Cilok Bakul Es Bakul Telembungan Apa Pelentungan Ya Caranya Cilak Telembungan Segin Deguyuk Apa Nek Caranya Apa Pelen Pelenungan Pelenungan Oh Caranya Pelenungan Naik Caranya Cilak Telembungan Segin Bahkan Tukang Rongsok Ibaratnya Itu Bukan Pekerjaan Nista Tekulang Sabinamali Bunikun Dinandina Ngurumati Ayam Bunikun Tukang Rongsok Niku Kuli Bangunan Kuli Batu Kuli Panggul Tukang Ngarit Ibaratnya Itu Bukan Pekerjaan Nista Justru Yang disebut Nista Mereka Tikus-tikus Kantor Berdasi Tapi Mangani Duit Rakyat Nambai Diaran Nista Anak Tukang Rongsok Atini Mulia Jadi Muta Tukang Rongsok Anak Tukang Rongsok Melu Ngaji Lianet Ditariki Infak Ternyata Tukang Rongsok Ditariki Infak Ini Kejadian Nyata Pengajian Kula Kula Disun Salawat Narik Infak Gendam Gedung MBC Nah Dato'l Ulama Kecamatan Puring Kebumen Kabe Ditarik Infak Pak Camat Pak Kapolsek Pada Ramil Pak Lurah Lajeng Lianya 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 Dedi Lianya Lianya Kabe Ditarik Infak Termasuk Kurang Ditariki Ini Bareng Sampun Ditarik Infak Unten Tukang Rongsok Nanggo Kadok Tiga Perempat Nanggo Kau Soblong Nga Wanita Serangsel Karo Karung Botol Isi Botol Plastik Bekas Ya Kau Mak Anggar Ditariki Ya Jangan Tukang Rongsok Mungkin Malah Nampas Soda Tapi Dilewati Ditariki Infak Justru Tukang Rongsok Niki Ngedalaken Tas Mundut Sesuatu Dari Dalam Tas Ternyata Plastik Bening Isi Duit Rong Pulewan Sepulewan Rong Limang Yang Mikir Mungkin Ini Nanti 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 Rongsok Pih Wongin Jawab Siapa Si Jaluk Meng Jaluk Pera Enggih Jeningan Botan Jaluk Mungkin Pemerintah Pun Bukan Salah Sasaran Gim Botan Tapi kan jenisnya bijaksana kan pengertiannya hati Bu umpamanya kok memang dinas sosial Niko nulis daftar Niko kudu ini kan bijaksana jenisnya ngekandika karo pak Lura Lura eh di lengan nyong Hai aku sehat bojoku sehat anakku sehat Alhamdulillah bojoku kerja nyong kerja anakku bisa ngaji bisa sekolah umahku Alhamdulillah esit tembokan dan Alhamdulillah nyong diparingin nikmat karo Gusti Allah sukih sehat sukih anak bener-bener kalau niki diparingin nikmat isiin banget rasanya nyongumai ditulis orang miskin selinginnya sih diparingi sukih sehat karo Gusti Allah moga-moga sehati kalau niki sehat sing Barokah nunsew nge Pak Lurah gue nang PKH tulung jeneng nyong dicoret baik ke Ana Randa singkudune anak-anakane pada nampak malaku Randa orang nampak PKH tulung jeneng nyong dipikirkan karo wong kaya gue wong bijaksana kini jenengan keprok bahasa nungesuknya orang dundang maning nangkene soalnya namanya bijaksana nih ku pengertiannya hati yotuk semending lah moga-moga jeneng sing sampun nampit duit PKH iso dimanfaatakan kangge usaha orang mu sekedar entek semono karena untuk dinikmati dan lain sebagainya foya-foya nikumbo dan di bener-bener digunakan nge usaha bine tambahin barokah alohuma mungkin bisa jadi anda malah daluniki lawi mulia ketimbangku lo kenapa jeneng lawi mulia ketimbangku lo selain jeneng rawutan meriki tanpa rasa pamrih malah kalau nge duitake ngumbaya rangkot ngumbaya rombongan bensin urung putanin jeluk balon jaluk cilok jaluk pentol jaluk pelenungan urung maning wis ngadek korak ketuman senek lembrakan anda lawi mulia ketimbangku lo kenapa jeneng lawi mulia ketimbangku lo lah kulo dugi meriki kan pak mahar tuh jelas ngamplopi nah gue mungkin anda lawi mulia ketimbangku lo bukan ngesuk tengah akhirat bu jeneng ngang dalam dunia dati mustami pendengar pengajian satu-dua ngendek kanepaki di amalakan kalian jenengan da dosa kenjenan melebat suargo kok jeneng meriksa nih mumpu nyerap lebonerah katulung nyong dicawel mubalik mubalik niku tanggung jawabnya gede mok sampe bisa ngomongi tapira bisa ngelakoni mulanya kadangnya kena tarikan infaku rakyatan sedidiknya meluawe ya gue nyong khawatir mbok sampe bisa ngomongi tapira bisa ngelakoni badannya melebuh sorga tapi cangkemnya kerenang neraka nyong kan khawatir mubalik mbok jenengan melebuh sorga aku melebuh neraka tolong aku dicawel ya bu keren baik sikile tapi kau mbak mbok jenengan melebuh neraka nyong melebuh neraka ya yu cawel cawelan na'um zubi lahimin maka sudah pantaskah kita disebut orang islam sudah pantaskah kita disebut muslim muslim niku wong sing ibadah berserah diri berpaserah diri hanya kepada gusti mboten menyekutukan gusti niku nambih pantas disebut muslim tapi asyana tapi nih ora kabeh muslim sakit diwastani mu'min kenapa bu mu'min niku wong islam ingkang imane mantep dumateng gusti tapi ora kabeh mu'min saget diwastani mu'taqin mu'taqin niku wong islam ingkang iman takwa kali gusti Allah dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari nambe diwastani mu'taqin maka ngantikanipun gusti Allah tangkini alquran summa arosnal kitab al-lazhin astafayna min ibadina wong islam wong muslim niku ona tigang model model yang pertama diwastani zhalimulli nafsih tulis eh bu sebelah kiri bu ngastab buku napa mboten biasaan sebelah kanan bu ngastab buku napa mboten ya wis rapapa bapakku bapakku assalamualaikum bapakku ngastab buku napa mboten mboten bapakku 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 dibuntel sarung dibuntel sarung ini ku pulpen singana tutupin napa mboten inyung kita kun temenan bisa niklo tanglat ngastab buku napa mboten soalnya metode ngaji itu ada dua yang pertama metode ngaji khas bi ngaji ini para santri ini maka teman jilis ilmu ngawani buku kali pulpen sebab ngaji ditulis di buku dimasukkan ke dalam pikir ke dalam hati dihayati damalkan kehidupan sehari-hari diku ngaji ini santri tapi kalau malam hari ini metode ngaji kita namanya sama i ngapa sama i rasah gue buku pulpen kantor rawuk ini pengajian mida ngatakan memperhatikan misbi kantuk bahala alhamdu mulasih sepu-sepu ngajinnya sama i anak-anak kita titipakan dengan ini tepeki bu assalamualaikum ibu agamanya apa alhamdulillah di rumah punya kur'an masya Allah kur'annya ditaruh di mana lemari disimpan apa dibaca dibaca apa disimpan alhamdulillah dibaca satu hari satu jus kuat napa mboten mboten pada karonyong tapi kalau satu hari lima lembar sanggup nek lima lembar nikumanda nenteng belajar padzuhur nyempetakan selembar par ngasar tak taruh selembar par maghrib selembar makanya nek para isa dilanjut bapak-bapak tak taruh selembar persupungnya selembar berarti teng dalam misbi kantuk lima lembar masya Allah umayat malekat rohmat betah teng dalam menjenengan singkakung nyambut kawinnya lagi rezek ini lancar buat saya diomongi manut-manut sebab umayat diwacakakan al maaf non sehu sangat bu orang yang tunak nitra non sehu nih orang yang buta maaf uang picek apal kur'an onteno pemboden lani kusing picek bengasi apal kur'an kok si melalur ragu lemaca kur'an ajeng kuyuk aduh wong kene wong kona jilacap ngaran ninyong apa berapa wong jilacap wong jilacap tapi boyongan kang kene wong jilacap wong raki tutung banjernagara wong kona misur langit aduh lu sing picek bengasi apal kur'an kok kita sing sempurna bura-bura ngemek kur'an jilacap bengasi apal kaya kum man ta'ala mal kur'an wa'ala mahu sa'a api kapi kemenu sa'a sing kersa macak kur'an belajar ngamal lakan insya meriki tesih onten tiang sing nembe belajar macak kur'an tesih kata jangan minder jangan malu rasa isin semangat bune belajar nansiyah pak kiai pak ustad menawi wonton rakit meriki metode ngajik tepe kinen ngangge kiro'ati asifah yan bu'a ikro napa anah dia napa napa kiro'ati berarti memang teng daerah parlimas cakep niku rata-rata ngagem ikro kari kiro'ati yusura papa nganggu metode napa sing penting semangat bune belajar macak kur'an sing macak kur'an tesih belajaran tetap untuk bagian pahala sing macak kur'an tesih grotal gratul pahala ini kali grotal leziji gratul leziji kan lumayan mau ngobong kita tiang islam sekali-kali kenal kek karomba gustur begitu masih muncrat gue kenal karomba gustur begitu ayo kasih daya ditutup lambene obah nyambut gawe nyambut gawe al-qur'an qatim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwajah iku wajangan kur'u waskita tentan cepake hing jerototo tentan cepake hing jerototo ya rasulallah salamun ya rafi asya diwanda raji raji wajah fatah yang jirat al-alami ya u hay lal ju rihwalka rami ya u hay lal ju rami rami Setulur Jok laleake Wajipe ngaji Sah pranatane Gongan delake Iman tauhite Bagus sesagu Gongan delake Bagus sesagu Gongan delake Ya Rasulallah Salamun Ali Ya Rafi Asya Gongan delake Gongan delake Gongan delake Gongan delake Gongan delake Ini pengajian yang maksudnya Moga-moga sampai pun acoran Buat teman-teman alangan satu Gongan delake Tansah kabaran Rahmat Ugi Baru Salat si salat Tapi si dati rentenir Gongan delake Gongan delake Gongan delake Gongan delake sholat si sholat tapi si seneng mengribah ngelek-ngelek wong liya sholat si sholat tapi si dolanan kipik agendolodong tukang main kertu main judi sholat si sholat tapi si seneng ngelek-ngelek wong liya ngerasani tanggani sholat si sholat tapi tanggani susah dwek bunga tanggani bunga dwek susah tanggani tuku tanah dwek atini owah tanggani bangun dwek bingung kelabakan tanggani tuku montor dk labir contor tanggani tuku kulkas tuku mas dwek atini iya apel banget tapi merikim buat nonton wong panasan kan bu alhamdulillah oh kaya li panasan kena serengenge sing di masa dengkola panasan meri karo tanggani ngangkat ngaci klutik-klutik sebelahnya yuk dalang sebelah yuk ngangkat ngaci keseh hari ini ya yuk ya sikilnya digelangi ngabeh yuk celakan iya lanci pake celurit medura yuk liftikan gandari kewaklohan yuk celakanya kaya tini kudanan blobor yuk tumet tanggane gelangan dila-dila kukur-kukur bay si diajak kamu ya jadi nyambung weh sampe rasa heran keseh buat tani pekerok lang iu tangi wuuuuh nang dindianak apu yuk si wikin lu dengkaca seru-seru aku tadi beluk rongo keseh buat tani pekerok lang anu tu mas asli sholat tapi tanggane susah dwek bunga tanggane bunga deki susah tani tuku tanah dekiwa tani bau deki bunga tani tuku montor deki lemne contor tani tulkas tuku mas dwek atri panas tani tuku truk dwek setruk tanggane tuku parabola dk tuku paramek tanggane mangkat haji akhirnya dwek ma mumet mati karena mumet dirujuk ke rumah sakit ke rumah sakit akhirnya mo monda mutwar na'udzubillahimin rumu se wong sholat kan inna sholat datan ha anil fahsya iwal mungkar sholat niku kangging ngedoke perbuatan keci perbuatan mungkar rumu se wong sholat wong anggris benar sholat wong anggris benar sejudi pasti say ahlaki niku pun hak patin niku lawi sholat kwasi seneng kawedusa mungkin sholatnya kurang disiplin yang kedua mungkin sholatnya kurang tumar ninnah yang ketiga mungkin sholatnya kurang khusyuk takako nipu jepulai sholat khusyuk niku anil jansai istu niku anil ini luar biasa ya memang ada ilmu nih tapi kita belajar sholat khusyuk ya ya lagi dilakoni kita berusaha tapi memang takako nih sholat khusyuk niku anil apa maning menungsa model mumpuni dinten dinten diubur waktu niki lokasi ketiga saya hari ini makanya niki pagi kalau ngisi tengg wadah selintang wono sobo batu duhur wantan yang karang sambung ke bumen lacing klub pindah wantan merigi kalau niki sedinten minimal ping tiko maksimal ping sekawan alhamdulillah resikonnya dati wong ayu jenis mikinya ngomong kaya gue tegel lah kula niki dinten dinten dikejar waktan pernah kejadian itu kula ngaji dijanjian ini munggah ngaji jam 10 isuk kula berarti sedangnya jam sedasa kula pun duki nyatanya kula mangkat setengah duki mereka setengah sedasa jepulnya acaranya dawa-dawa sambutannya melantar urung bocah pada tampil yang nger bocah tepeki wis latihan mulanan kula tampil kan melas bu ya kula bijaksana ngenteni lah kula minggah jam selas kurang seprapat lah kena munggah jam selas kurang seprapat kula mudun jam siji kurang seprapat anggar ngajinnya sedelah banget ya melas munggah pak mu mu to maharto kalau saya harap ngamplopi mula kelalen pak maharto saking kebingin yang ngundang kula ngunin nabung setahun bu masanya ngunin ngaji mung sedelah lanyong kan pengertian lanyong munggah jam selas kurang seprapat kula mudun waktan niku jam tunggal kirang seprapat padahal kumpun ditunggu temg lokasi pengajin berikutnya buru-buru mampir nginum buru-buru kula sempat makan wah hanya mampir sholat zuhur tang masjid nilalah kula niku waktan niku kejadian ini tang pura rojo tang pura rojo pernah sempat kejadian sekitar satu bulan yang lalu onten takmir masjid menangi kotak amal di colong maling dan ternyata takmir masjidnya niku teriak-teriak bongok-bongok tulung-tulung maling maling malingnya niku malah terus akhirnya ngedalakan pisau meniku takmir masjidnya perutnya ditusuk pisau seketika sedewan ten tempat mula akhirnya waktan niku kalau mampir teng masjid jam setunggal langkung sempat niku masjidnya pintunya pun dikunci akhirnya kalau gak kehabisan akal kalau matus res area kalau sholat tangginimu sholatnya pom bensin keperipun maling situasinya darurat lalu waktan kalau sholat karena kalau pun ditunggu teng lokasi berikutnya kalau sholat niku teng pinggir pintu pas wis aku tak berat oleh krom wis tekan macas suratan ujuk-ujuk karena wong gemblung melebu ya non sewune saya sih gak masalah karena wong gemblung melebu jenangnya urib nang dalankan wis dati resiko seperti itu lambarang wong gemblung melebu apa kinyong diharani kubut dunia berarti kinyong seprana seprane sing tek sepatu ini udusi kile sing tek sepatu ini ati ini pantus wong angger sandale anyar nangkan canek kepit dek sandale sing lara ati ini apa kinyong termasuk kubut dunia kalau istifar nyong belajar sholat temenan akhirnya tak berat oleh kromadhan banter allahu akibu sedakap karomerem nyong khusuk banget macaka biro lolos alhamdulillah macafatihah ratengok kanan ratengok kiri macaf suratan ya khusuk banget anak siapa tuh gondolong gemblung yang uno gondol maling yang uno baru ngaku roku pas menyet ke mutan ya Allah iya iya 4 likur tahun ke urung bojum bojum ya istuwa mulai ini gue jombloan jomblo hati next sholat lima waktu gue aja senang sholat dewekan next sholat fardu monggo lah berjaman nang masjid soalnya nger jomblo sholat dewekan kepikiran jodoh terus sumpah temenan kinyong ngomong senang koni dewek sih kinyong lah non sewune mulane kenang apa kita nek bar sholat niku aja langsung pelancing minggat yusaripah stok omongi sholat ku semeni cetengah jengklat 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 pelancing langsung minggat lah tumak nina inangendi ya nyong ngerti khusyuk tumak nina niku kurang jam lah kalo ingin kejadian ini wangsul kalo saking kalimantan kalo ngisi pengajian empat lokasi temeriko telung dinten tigang dinten tigang dalu kalo ngobotan wangsul mero wangsul teng cilacap langsung pengajian teng pengandaran isuk langsung pancal mali wantan tegal soreni wantan ing pemalang ngendalunya tengkendal wau subuh kalo ngombe wangsul jam sekawan arep mapan tuh lagi bersih-bersih ngusap-ngusap rai ngusap celak isukur ngutip masjid muni lah yunya orang mungkin langsung turu ngantendi ngasih takan adan subuh nyong sholat nambe bar sholat kuasa gedilem lah naik sholat bener-bener is dinikmati kok is bisa menghadirkan Allah di dalam hati masya Allah pak sholat nikum butuh namun sekedar ngugurakan kewajiban tapi sudah di kebutuhan naik sholat ku is kerasa enak ya Allah adem banget rasanya kaya-kayanya soalnya napa lah nyong sholat khusyuk bimantan angil lah sholat khusyuk niku ora kudu niku kulak panjiran sedoyok waktu nedangu sing penting bener-bener bisa menghadirkan Allah tapi sedangu sedela-dela nih wong sholat niku yuk limang menit bu masa semuanya catengah jongklat jongklat langsung pencing minggat mulanya wong NU kenang apa naik bar sholat ku wiri dan disit kenang apa untuk menutup ketidak khusyukan kita nggone sholat mulanya wiri dan jagung sing suwe nggone sholat nggone sholat dinikmati pengen bener-bener sakit tumak ninah langsakit khusyuk lewi sholat kaya sih seneng gawai dosa mungkin senengnya pelekna waktu sholat musafir rudunang dala norah ngepegawai norah ngagi nonton tv kurunga dantur ngkodesit lah tanggu ngagi nonton patroli bar patroli garyana suara hati istri ngasih apal jadwal ini semangkobela si setengah loro semangkobela bareng karo ngasar ginjengan apa negus tialo kok bisa ngatur sorga ulanya kenang apa neknya ngajimbangi beboh emoh anggar ngasih jam loro nyong emoh emoh pak maharto nyong emoh anggar ngajim ngasih jam loro nyong emoh apamanin sholat apamanin ngaji bar zuhur lo paling emoh anggar ngaji ke sore lo emoh soalnya apa jenengnya wong wadun bali ngaji orang langsung bali ngumah kakin mampir sumpah temen ngomong ngelakoni dewa kan wong wadun bali ngaji ketemu tanggane eh saripah bali ngaji apa iya buritem ih bali ngaji kok sore temen saripah iya nuk ya ini doyan ngomong ini saripah mampir disit dari ngomah aku nambih gawe kamar mandi tak sangang juta ngoblok kamar mandi sangang juta setengah jam dewa nambih nambih ngelak nambih ketemu Hai beli ngajur tekan dalam pahalan wis mbrodhulih Hai tekan ngomacem nem kurang seprapat Hai urung sholat ngasar nembeng emek banyu wudhu bismillahirrohmanirrohim anaknya jawab maaa cewek maaa Pak pagi pak, anaknya diwawiki disit pak Buak wagi nonton berita nanti anak virus corona Pada mati enang klaten mau mati kentuk tawon Lekwis mek banyuku perintah nyok astaghfirullah ya Allah Bisan ibu perintah kibujurung diwawiki nyom sholat ngasar disit tulung direwangi anak jawab maaa aku mau karo bapak ke Nengapa yang karo bapak ke bapak ke seneng dengan go tungkak maaa Mula nenang nanti nanti jeneng enak ya peraknya karo biyum Ini ku senengnya bapaknya ga tungkak Ngera lusa lusa kaya pak rud Terpaksa ibu ini mami kibutan ini ngasih jam 6 hurung sholat ngasar ketabrak maghrib Karena akhirnya gue di sholat ini hati jadi bingung Salifardal maghribi salasa wal reboni wal kemisi bingung ini sholat Mula nenek kainapa Gusti Allah Sampundawakan dengkene alquran Pilih innas sholata Kana ta'alal mu'minina kita bemaukuta Sholat ini ku kewajiban bagi setiap mu'min Seng Sampundi pun tentu akan waktale Nek kita disiplin karo Gusti Allah Berarti bisa disiplin karo akewdewek Bisa disiplin karo akewdewek Berarti disiplin gunanya ibadah Maka nikilah Sinti maksud kula panjang setu yuk Supaduh saget ngatur waktu Saget balance Saget seimbang Mula saking pun menikok Sholat kita mbotenamu syari'at tapi hakikat dilakoni Nasew pak lurah Mereki masjidnya sebelah pundi pak lurah Sebelah mereka Alhamdulillah Nasew pak kiai mbak kiai Masjidnya wonten kentong bedukin apa mboten Onten Onten sing onten Onten sing boten Anjeh berarti memang rakit niki Memang nasew uonten nah Dutul ulama gonten muhamadiyah Lereski pak lurah Tapi walaupun ada muhamadiyah Ada nahdutul ulama Tapi Masya Allah Guyuk rukunya luar biasa Seminta tepuk tangan dulu dong Buat warga rakit khususnya Tanjung Anom Dikala Masyarakat lain Sami Mboten akur goro-goro organisasi Tenggini masyarakat kita begitu Alhamdulillah akur Maka wengi anak tangga nenyong Sing lanang milih Jokowi Sing wadun milih Prabowo Tapi Alhamdulillah wengi sing wadun meteng maning Berarti bareng anaknya lahir Perpaduan antara Jokowi dan Prabowo Ya men konakur Indonesia Maka kulung gih Direk seneng wonten ing Masyarakat Tanjung Anom niku Leres-leres warga masyarakat Kuyup Rukun Masjid kita Kentong beduk di masjid kita Niku namanya seni Kenapa bu Seni Zamanin jenabi nge Mungkin nonton kentong kali beduk Yang kentong beduk Niku kan Ciptane wali songo Wali songo nyiptakan kentong kali beduk Benih sekali duduk Sedesak rungu kabe Mungkin nonton kentong Listrik Durungan mik Apa mending mik Tejen Wurungan wireless Belum ada toak Belum ada ampli Belum ada pengraha suara Diciptakan kentong kali beduk Benih sekali tabuh Sedesak rungu kabe Senang sawah Kan bali disit Aduh sebe suwe Wurung persiapan emang kata masjid Menang gerorona kentong beduk Arab teriak-teriak di monggo Makre Makre Ya silahkan Musa kimpin terwali songo Nyiptakan kentong kali beduk Sekali duduk sedesak rungu kabe Ih tapi ada salah paham Si ngundangi wong sholat Uduh kentong beduk Si ngundangi wong sholat Aduh ke rumah Kentong beduk ini Hanya sekedar perantara Kan pada disiplin Seduruhnya Manjing waktu sholat Kan pada tindak di masjid Ngisi masjid Apa maksudnya kentong dituduk Tang 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 Maksudnya eh para sederek Masjidnya tesi kot gotong, 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 gotong gotong, gotong gotong, gotong, gotong gotong, gotong masjid dtc kosong jangan kita kasih ada siapa saya pakai, saya di duduk peduk, saya di tabuh dan tidak bisa sehati makasih Mas Orkes aku padamu padamu negeri ada salah paham udah punya istri belum udah ya pukus harapanku salu ala Nabi Muhammad pedukai wisdita pemasu tepore sederak moci tetesi sadeng sadeng asyik banget Aduh aku jadi kepingin kepingin cepet pulang medjid tetesi sedeng jenengan kon pada pria siapan tindak temmas jid kentang berdekwis ditutup kantun manjing waktu sholat pada adan niseni kerana kotar nandesaman dan pada medjid emeo makro 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 makrib-makrib masih petengkan orang-orang nasingatan bocah cilik kurung sunatan mulai serai lho mulai Niki Bapak Maharto ngajak masyarakatnya ngaji kan pada disiplin Pak Maharto sukses karena disiplin disiplin gona nyambut gawet tentu disiplin gona ibadah mulai rezeki lancar barokah Alhamdulillah hidup di dunia sementara tak akan abadi selamanya janganlah kamu berfoya-foya ayo sembayang ayo sembayang mumpung badan kita masih sehat mari kita jauhi maksiat ayo cepat-cepat kita taubat ayo sholat ayo sholat ya Rasulallah salamun alaih ya rafi'a shani wadda'araji atfattaya jiratal alami ya uhai lalju diwal karami ya Rasulallah salamun alaih ya rafi'a shani wadda'araji atfattaya jiratal alami ya uhai lalju menungsa ning tunya iki mungsa letara ibaratin mampir ngombe nyambut kawes amas dine menungsa enam lantua pada eling lanlas podo podo sambat mbah ayo podo sholat ojo sirap banget-banget happy-happy ya nantunya malaikat juru pati lirak lirik marang sirap muneng lirik malaikat arep nyabut nyawonira yenwistakor ra'iso sumoyo ayong lakoni sholat yang sembahyang dukusti Allah i love you i can stop loving you podo eling nikmat suar kau menunggu ya Rasulallah salamun alaih ya rafi'a shani wadda'araji atfattaya jiratal alami ya uhai lalju diwal karami ya rafi'a shani wadda'araji atfattaya jiratal alami ya uhai lalju diwal karami salamun alaih ya rafi'a shani wadda'araji atfattaya jiratal alami ya uhai lalju diwal karami salamun ala nabi muhammad siji lorot telup bapak lima-neem bitu walu sangga sepuluh seulas rolas dolas ya Allah kising lagi nyoting amatir nih akeh banget nih iya lagi live streaming kb gena ketengger sih hihihi yorah bapak kb moh ni atesai nah direk syar islam butu nampu nampu kb wau ni atesai moga-moga sing samin direk ngaji walaupun lewat media sosial lewat dunia maya ya tetep moga-moga di pari ilmu sing manfaat ilmu sing barokah oke kita sing wantan merikin dipun pari sehat walafiah kita dijauhkan dari segala fitnah dijauhkan dari sifat yang zolim dan terus masyarakat sing ahli ibadah amin Allahumma wis sholat ko esi gawe dosa apa sholatnya sia-sia mboten gak ada yang namanya ibadah sia-sia mboten nonton sing ngelakoni sholat ko esing ngelakoni dosa ya Arab masuk sorga ya bakal masuk sorga tapi kan kudu mampir disit meneraka iya ngkongkoni melebu sorga tapi kan kudu dibersih disit nganti bersih ngang neraka dosa-dosa ni kon ngasih bener-bener ilang wis bersih walaupun gari sebit di zaroh warang wis melebu neraka esi ga na iman Alhamdulillah karena glemlako ni sholat awak sebatan warang wis dibakar ngang neraka gari sebit di zaroh misah bentuk kuku tetep mengkoti siram tenggene sungai tengsorga akhirin balik malik bentuk ke katos awak menungsa tapi terus dilebetakan sorga tapi kan mampir neraka disit suene ngasih pirang tahun ya ngasih atusan tahun kayak gue mulane nekwis bisa sholat ayo kita belajar sholatnya dijaga dengan menghiasi amal sholat kita dengan amalan sholih merga anad diwastani zhalim muli napsih kata Allah anawang islam bisa sholat tapi si ngelakoni dosa maksiat ini golongan yang pertama tapi onten golongan yang kedua namanya al-muk-tasid al-muk-tasid gini kuang islam singwis bisa sholat ngeduh ke dosa maksiat tapi nyebalek nama langsunah sholat orang gawih dosa orang mabuk orang dolan kipik orang rentenir ya ora orang rasani mulia ya ora ya sholat orang gawih dosa tapi raglom serawung kalau tanggane tanggane hajatan raglom kondangan tanggane sakit raglom tili karena kerja bakti orang melu jenangnya mberang kunung what is mberang kunung mberang kunung mberang kunung cara merikin apa mbak ya ibalura sami mberang kunung wonga raglom serawung ya sholat raglom dosa tapi ketemu tanggane raglom esem boro-boro takon loh memberi salam kalau orangnya kan hukumnya sunah laras jawab nambih hukumnya wajib langasih kepeduk gatuk kalau tanggane kuraglom takon berarti nyebelek namalan sunah wonga ngera seneng nyebelek namalan sunah biasanya nge ahlak ul ngeyeliah iya wonga raglom serawung kan berarti orang butuh wong wonga raglom serawung kan berarti orang butuh tanggane wonga ngeri sekali kocap orang butuh tanggane gua ngerdeling nakar woli orang mempan selain apa wis kadung ngerasa paling pinter ngerasa paling bener ngerasa paling suge ngerasa paling mampu jadi orang butuh karo tanggane wonga ngeris di akhlak ul ngeyeliah aduh saking hidayah susah di terjangkali hidayah selain apa wis kadung atos mulanya dati wongkon pada mengimbangi sholatik karo amalan sunah singandap asor tawadu gemerapiak wonga ngeru belajar kayak gue buya Allah hatinya adem ketemu wong bapu badai tindakan pundi wongga kampir gue bukikul ya Allah gue wongis bener-bener gue nih belajar ngeyelah 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 ngasor seasor-asor kan bisa ngasor ngeyelah ngasor seasor-asor justru ngangkat derajat ini hak paten ini mulanya wongi wonggolet amalan sunah indah banget bu anak bojo pertama nganter bojone kan bojo maning kalau wongi mantan kaget bu sempat viral gue cari informasi kenapa saya kok mencari informasinya karena gue lombatin ini wonggol apik temen hati ini akhirnya bareng gue telusuri gue matas kabar bareng dua hari viral karena memang saya sangat pia ini ngangge nikop ngangge cadar ternyata asline anu alumni aksi indosiar tapi tunyong senganyangkan perintah bojonekon bojo maning di bojo birung papar blas namanya nengmas 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 aslinnya saking karawang jawa barat pia mba e mondok pesantin aloh ghani sedereng nikah pia mba e memang santri santri luar biasa saya akun pia mba ini nguge ilmu santri dipakai kalau kebanggi pia mba ini rong iwan 16 indosiar ketika saya di bintang tamu untuk nyambut acara karantina lare santri indosiar kalau kebanggi di antara puluhan anak namun pia mba isi masya Allah supel banget lare mumpuni gimana kabarnya sehat saya minta kiat-kiat nyandung supaya saya bisa mengikuti aksi indosiar dengan baik nyuruh mikir kemutan ya member anggar pia mba indue prinsip begitu bijaksana sangat usianya masih 23 tahun sekarang sinom banget memang nikah muda lulus saking indosiar pia mba nikah dengan seorang laki-laki dari Ciamis Jawa Barat seorang kiai tokoh ulama juga kagungan pondo santri santri pengasuh pondok yang usaha bahkan pia mba berusaha 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 kabarnya seperti itu bukannya mas nikah mengikhlaskan suaminya nikah lagi pia mba berusaha 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 cantik sangat suaranya indah pintar nyanyi juga pintar sholawatan dan seketika aku kemutan kali Nabi Ibrahim AS Garwani Nabi Ibrahim AS sedoyok sekawan guys tapi paling masyur istri pertama kali istri kedua yang masyur pertama Siti Saroh dan Siti Hajar istri kedua ketika Nabi Ibrahim berusia 37 tahun menikah pertama dengan Siti Saroh Siti Saroh dari soku Babylonia gedudur lanjir kuning irung bangir meripatin belalak pulam matanya indah kulitnya putih dan ternyata bareng dinikahi oleh Nabi Ibrahim sampai tahunan hamil hamil akhirnya tanggata pada ngegosip ih is nikah tahunan kurung dinda anak apakah bisa manak Siti Saroh apa ngegosip Nabi Ibrahim ngertanggane ngomongkan pedas ngegosip ngegosip Nabi Ibrahim 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 iya aloh tapi Nabi Ibrahim kebancing emosi nabi Iman kuat durung di pari keturunan mungkin ikhtiarkan ngata niku dan ternyata virus corona dari China memang berbahaya tapi maaf lebih berbahaya virus cengornya tetangga ngomong pedas Siti Saroh ngibutan kebancing ngorong ngonor nggosip ya ngonoh ngangis dididik karo Nabi Ibrahim konsabalan ikhtiar tenanan pada satu hari Siti Saroh dengan dasar iman Siti Saroh bilang kepada Nabi Ibrahim Pak kayak kayak ini gue setiap diri ngeresak kita untuk anak sakit rahim kula Pak ngomong kula persilahkan dimatang pancing ngomong Pak temanan bu ngkodis cabar jire nyomiki kan bojo maning iya si pak tapi kan anak syarate anak syarate bu ya anak apa syarate bu syarate babak ang sal bojo maning tapi sing mencarikan istri kedua saya sendiri gue syarat poligami pak lurah poligami itu salah satu syaratnya adil 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 finansial duitnya saja materi adil suami bisa mendidik istri pertama adil ketika ibu ibu adil bis bapak berarti adil adil berarti adil adil jangankan adil ibui kutang sisi dcd dot berarti ganti-ganti kok bojo lorok keberi menceritanya nah iya nabi ibrahim alaihi salam berarti terbukti adil mau disaruh sampai nawani monggo bojo maning tipisin gue lihat nah bojo kedua saya sendiri yang dikulat gue bojo ke lorok saya mau kok denok-denok montok-montok molek-molek ini pake kolak-kolaku bro malah nemu nih budak pembantu asisten rumah tangga dari suku afrika ireng guys aja salah ireng ewang afrika ireng ewang papua ireng ewang jawa gak jadi masalah masuk syurga ataupun neraka jenna binda wakan kok inna allaha la yang zuru ila ajazamikum wala ila syuarikum wala kin yang zuru ila kulubikum wa amalikum Allah ini kumbut meriksani manusia dari bentuk rupa derajat pangkat bandat dunia ini Allah meriksani manusia ini ku hati nurani dan amal ibadai lo saking pun menikah siti sarok kepincut karena budaknya dewek jenengnya siti hajar akhlaknya apik walaupun pia ini ireng tapi cantik zahirnya cantik batinnya kenapa cantik batinnya ibadai kuat luar biasa bareng nabi menikahi siti hajar nunggu mandan dangung setidik per nabi menghitan akhirnya siti hajar hamil dan melahirkan bayi kakung diperinama nabi ismail alaihis ketika siti hajar melahirkan nabi ismail waktalikun nabi ibrahim usianya 86 tahun dan ketika siti sarok hamil bocok pertama alhamdulillah juga bisa hamil pak tapi ketika nabi ibrahim berusia 100 tahun siti sarok melahirkan bayi kakung juga namanya nabi ishaq alaihis nabi ishaq nabi ishaq bocok pertama nungguni suai banget bu dinikahi ketika nabi ibrahim berusia 37 tahun bareng nabi ibrahim usianya 100 tahun nabi bocok pertama bisa hamil bertingguni nunggu suai tahun lebih saking kepeninan amanah putra dan seketika kulok ke mutan neng mas niki ke mutan siti sarok tapi beda kasus neng mas niki sampai merelakan suaminya nikah lagi suaminya mboten minta neng mas neng mas nge duwe anak tapi neng mas niki memang berfikir suaminya niku wisuke lansantri ngekatah perlu bantuan maka neng mas niki neng ken garwani kun bocoman neng sing mempersiapkan mas kawin neng mas sing mili akun wang wadun bocok neng mas neng mas menentukan hanya untuk orang-orang yang paham agama ngerti ilmu nek lan bener-bener adil secara finansial dan secara mentalnya bagi kita yang awam yurung nyandak bu jangkanya ngkon perintah karun jenengan biung nyong diceritani kekura terima nyong cerita yung yung wis ngerti ceritani nama sssst aja cerita kwe aja ngasih kerumur mamu mumpuni dan ngapa yung kan yung orang cerita aja cerita jangan si kandah nyong mampu ngimpi mumpuni aku ngimpi ramah mumpuni nama wadun ha siapa mak nyong yurang ngerti siapa mumpuni nama nama ngimpi nyong ngimpi bapak mumpuni nama wadun nyong ngasih tangi ngasih turuman ngasih jengkel rane rasanya keping ngabluk bapak mu lakan cuman ngimpi cuman ngimpi rasa mumpuni kaya diopong geni kibiyong ngeyong nambih ngimpi tok rasanya kaya diopong geni ngeyong diopong ngeyong ngeyong apa mending nyong perintan jenengan jenengan komprenta bapak kan bojo mani wanyong di bojo si juru beba berbas durung popar pelotas perintan jenengan kan bojo mani kaya kaya syurga kaya nasa nge berarti kan saking akeh luas syurga dalanya begitu kata gak dalanya syurga kan pirang-pirang banget bu bapak min waktu lagi berjanji nikahi ibu sumpah akan menjadikan istri jadi bidadari bapak kaya kudundui syurga kipri syurga didik seorang istri dengan ilmu dikasih sayangi takon ibu beda kaya syana pora so sweet iya kaya jibane wong lanang naik lift kaya syana tuku maning bu si mandan abang sekitik tapi ngunang rumah naik matung rumah aja abang abang kan lambemu duek inyong lambe duek yang sama mas maka wong lanang niki kudu bisa ditek nabid dadari ngosin wedok bu nganah dirumat sekali-kali wong watun yadi sayang pak aja nangkene bay gawa ring mal ngana ring kota broker apa banja negara kota kan nge bunge kan pada shopping smoting rebonding balancing sepuring digawar ring salon barang tapi aja salon ampli salon kon pada pedicure manicure aja ngerti nih wong kukur kukur ini buny waktu lagi gadis awak kecil ke senam mumpuni betul seniki barang putani lima ke truk tronton beg gandengan demi anak yang dikandung demi hamil kiputani demi seorang suami demi keluarga wong wadun rela merubah bentuk badannya betul ngulet amalan sunah kip banget ibunya aja bingung bingung ngulet amalan sunah istri yang sholihah di rumah nyuci satu celana suami ganjarannya sewu alhamdul padahal sedina ngumbay ngasih pitulas tapi balanya sedina pitulas sewu alhamdul selamat si nyuci sing ikhlas aja karong gerenyam bakatok karong gerenyam katok kotor kabe ganti kotor maning ganti kotor maning orang ngerti listrik mundak bbcs mundak banyu mundak mulanang jagung katok kotor bolong kabe gerenyam dosa sing ikhlas nyuci karo isti war astaviro low astaviro low astaviro low rong pulu masa karo istif fara astaviro ló astaviro la stabiro lorong pulu nyiam bula jeg tinggal istif war astaviro low astaviro �� 수비 was sambile ayam gola astaviro lorong lho daluh lho us WH cen Sari-sari saya turun ke Penak, saya segera ngimpin apik, saya tulus-tulus karena istighfar. Astagfirullah, 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 orang puluh. Butan-sari saya giliran Bapak, astagfirullah, 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 orang puluh. Nanti setintan pun istighfar pimpin-pintan. Ah, satus namanya istia nafila ibadah. Umah isi nafila ibadah, tak, ikhlas. Jendangan ngembak katok metu pahalani. Lanyung ngembak katoknya sapa. Masih lecet melotasnya yang metu pahalani. Beda kalau jendangi istri di rumah. Apalagi istri yang solikah, suami pulang dari kantor. Kantor Kuala Lumpur. Istri udah siap di depan pintu. Sambut orang pake senyum kecup tangan suami. Cium tangan suami bagai cium Hajar Aswad. Apalagi bocorin jerengan. Ireng waswatin temen gue. Yakin yang orang ngapusih. Kalau ngadon soalnya diwe duit. Buh sepira pasti ngucapnya syukur. Mis ngucap hamdallah kali ngucap. Matur. Nambah. Numbah. 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 Sambut ngadon siki pirang-pirang. Keh bocah nyeluk bayaran. Sepatut tas pada boder barangan. Yung isin pak, kalau ini muslimatan air siang. Cholak berda kincun tangkabes. Yang kicintang rafiani keh. Bocah. Nyaluk pada plesir barangan. Yung ya isin pak. Kutang kurar rileligh. Padahal ngana pedot baru unsere seganti. Ya sakit loh ngapa. Nani kenapa ketika ganjin abji isroh. Meriksani penduduk neraka rata-rata penguatun. tapi rasa pada kegaren penduduk naka rata-rata apa sebabnya syukur atas suaminya sendiri seneng madak-madak seneng gentak-nyentak hukumanin raka jahannam tumben gelam kompak pada semua orang gue anaknya orang batin gue rumuk cerewet ga monggo soalnya gini cerita karena wang wadun dumae hayuk dumae anaknya wang suke dumae pisang gulet duit arishin lanangnya pelekna wang wadun kayaknya nasing kayu gue bu kata wangnya mangkatapur lagi dumae anaknya wang suke koh arishin lanang ngetiplak kena isuk-isuk si wadun matangan masak sing kaku mendel digentak ramangan mangan mangan ngomong kaya gedeg memang keliu banget yakin ini selanang yang jauh kok disit hmmm rungna su lagi dari singkau gentak mani gini mangan lawa jauh kakin anaknya rumah lanae kena ngapa nak disensus penduduk waw pak nora kan ngantik abadidisensus nak disensus penduduk meriki rakit kuset tanjungan om duda kali randa kata dudanya bakgada randa nih pak nora randa nih ya memper kenapa boteng tanjungan om akhir randa nih sing lana ngmati disit digentakibayin si wadun cerewe tuli ini cerete wadun ada sampe mani ngentak nyentak karawang lanang railok wadun iku boten pareng suara nih ngungkul sing kakung sing andapasor sing tawatu ya Allah ngulet amalan sunah ke banget puasa sunah yang paling indah kata nabi puasa sunah dawud seneki puasa ngisuk orang ngisuk kemaning puasa ngisuk kemaning orang gak harus seumur hidup hanya satu selamat menikmati selamat menikmati